Keselurutan lainnya saudara, mantan narapidana lapas ke Sambi Cerebon, Ahmad Budi Permadi, mengaku mendapatkan curhatan tujuh terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki saat berada di lapas yang sama. Ketujuh terpidana menyebut dipaksa mengaku sebagai pembunuh Vina dan Eki. Menurut Ahmad Budi, salah satu terpidana yakni Sudirman sering cerita kalau mereka mendapat tindakan kekerasan saat diperiksa di Polres Cerebon hingga di Polda Jawa Barat. Ketujuh terpidana menyatakan saat itu mereka tidak ada pilihan untuk membantah kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi 8 tahun lalu. Dari gestur maupun dari tubuhnya itu dia orang-orang polos. Orang-orang yang polos yang penuh dengan keluguan dan yang tidak pernah tahu apa-apa. Dia pernah suruh, kalau saya bukan pembunuh Pak, itu. Loh, kenapa Anda tidak mengaku itu di persidangan? Saya tidak berani. Nah, katanya pengakuan mereka di mana proses pembeapian tadi penuh dengan kekerasan. Tindakan-tindakan kekerasan seolah-olah mereka disuruh ngaku. Beberapa minggu mungkin di Polresta kemudian para tersangka ya pasti tersangka dibawa ke Polda. Di Polda pun mendapat perlakuan yang sama. Jadi begitu berkas dilimpahkan ke Polda, dia dapatkan perlakuan yang sama pula. Jadi saya punya pemikiran terkesan di dalam rangka proses pembeapian ini terpidana atau terdakwa itu tidak boleh mengatakan tidak. Harus mengakui. Sementara itu pihak kepolisian membantah terjadi penganiayaan terhadap delapan tersangka kasus pembunuhan Vina selama berada di tahanan. Penyidik menyebut yang terjadi adalah pertengkaran antara tahanan dan polisi telah melakukan tindakan disiplin ke anggotanya karena lalai menjaga tahanan. Pada saya itu memang rame di Facebook bahwa mereka disiksa. Tetapi pada saat periksaan muncul bahwa itu juga dilakukan oleh sama tahanan. Dan kemudian pada saya itu telah dilakukan proses terhadap anggota yang jaga tahanan dan penyidik itu 15 orang sudah diproses terkait dengan kelalaian mereka dalam menjaga tahanan. Jadi ada upaya dari tahanan lain untuk mereka disiksa juga sampai penggep-penggep itu yang mana waktu itu muncul di Facebook kemudian rame. Itulah yang kemudian menjadikan kasus ini tarik ke Polda Jabar. Jadi sesama tahanan mereka saling pukul sehingga mereka lebam-lebam dan terhadap anggota 15 orang sudah dikenakan tindakan disiplin. Bahkan di rutan juga salah satu tersangka mereka dibukulin oleh mereka sendiri. Saksi kunci yang merupakan teman korban Eki dan Vina, Liga Akbar, diperiksa selama kurang lebih 6 jam di Polda Jawa Barat. Liga Akbar dicecar 15 pertanyaan. Akbar mengaku dekat dengan Eki bahkan ia pun pernah menginap di rumah Eki. Untuk memperkuat pengakuan Liga Akbar yang terbaru ini, kuasa hukum akan menyiapkan 4 saksi teman Liga dan Eki. Almarhum Eki, Almarhum Tina dan minta doanya buat semuanya biar kasus ini cepat selesai dan dibukakan keadilan buat kita semua. Tiga sebenarnya dengan Almarhum sedekat apa sih bisa diceritakan sedikit aja? Pas udah kayak adik-adik dulu, kayak saudara, bapak dan mamanya juga udah tau saya. Pernah curhat nggak? Masalah curhat ya agak tertutup. Baik seolah Samara atau Geomotor itu pernah curhat nggak? Samara dengan Geomotor, saya kurang mendalamnya juga lagi. Dan tidak tau juga. Ini lebih dekat ke Eki atau ke Pina? Kek Eki. Pernah nginep bareng sama Eki? Iya, di rumah. Di rumah? Rumah ya, Eki. Rumahnya Eki. Rumah ya, Eki.